Intro Saudara, pemerintah menyatakan mutasi COVID-19 versi India yang kemudian disebut varian Delta telah masuk ke Indonesia. 13 pasien COVID-19 di Mataram, Nusa Tenggara Barat dinyatakan terpapar varian Delta COVID-19. Kementerian Kesehatan menyatakan 13 sampel pasien COVID-19 yang dikirimkan Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan varian Delta pada 9 Juli kemarin. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Nusa Tenggara Barat lalu Herman Mahaputra mengatakan, 5 dari 13 diantaranya dinyatakan sembuh setelah menjalani isolasi sejak 3 pekan lalu. Sementara 8 orang terinfeksi lainnya masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Mataram. Ia menghimbau masyarakat tidak perlu panik. Hal itu dikarenakan pihaknya akan melakukan penanganan yang terbaik bagi para pasien yang terinfeksi sehingga memutus penyebaran yang luas. Kita tidak boleh panik, berikan kami kesehatan bekerja dengan maksimal insya Allah. Upaya-upaya yang kita akan lakukan itu pasti akan berhasil insya Allah. Dan langkah memang yang paling jitu saat ini strategi adalah dengan cara mengoptimalkan isolasi mandiri terpadu. Ia menambahkan 13 kasus varian delta tersebut masuk dari luar wilayah NTB, terutama Pulau Jawa. Saat ini provinsi NTB melakukan pengetatan masuk ke wilayah tersebut dengan menyertakan hasil tes PCR. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Kontor Berita Antara, UTV mengabarkan.